Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini dengan Lihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini Baiklah guys, jom kita mulakan Korang pernah hancurkan nama aku dulu Lama Mamat menahan sabar akhirnya dedah cerita sebenar sepatu Lawak Mamat sepah ada berkongsi kisah mengenai perpecahan kumpulan lawak yang dianggotainya bersama Jeep dan Sweep lebih kurang 10 tahun yang lalu Menurut Mamat, dia mengakui kehilangan sahabat baik amat perit baginya namun tetap akur dengan segala yang terjadi Dalam dunia ini ada satu je kawan saya yang datang rumah mak saya tak akan marah yaitu Jeep Pada pandangan orang luarnya, memang sepah tengah banyak duit ketika itu Muka kita orang bertahun keluar TV non-stop Tapi bila kita bergaduh pasal kerja, pasal titut saya dan semua ada masalah masing-masing kita ada alasan yang tersendiri Bila saya kehilangan kawan saya tuh saya dah tak tahu nak cari kawan yang sebaik mana lagi macam dorang nih Mereka terlampau baik dalam hidup saya katanya Kisah tersebut dikongsikan oleh Mamat menerusi program Bual Bicara Rumah No. 107 yang disiarkan di saluran Astro Warna Dalam pada itu, Mamat atau nama sebenarnya Muhammad Nur Murad mengakui dia sentiasa mendoakan yang terbaik buat sepatu meski dia pernah menganggutai kumpulan lain sebelum ini Tapi itu mungkin kesilapan saya, masa ataupun orang sekeliling yang mengapi-api tapi saya tidaklah mahu menyalahkan orang sekeliling Semuanya berbalik kepada diri sendiri Lama kami sunyi tapi kita tak pernah bertangkar atau bertumbuk Saya tidak persoalkan buat mereka sebab mereka dah jawab segalanya Cuma saya nak dorang tahu satu hari nanti apa itu berarti persahabatan dan mereka tahu betapa sayangnya saya pada mereka Sebab mereka berdua ini saya letakkan ke depan walaupun saya pernah ada grup lain jelasnya lagi Pada masa sama, Mamat turut mendedahkan bahwa dia tidak pernah berdendam atau menyimpan perasaan terhadap dua sahabat baiknya itu Bagi saya mereka tiada dosa dengan saya Jangan satu hari nanti mereka mati mereka bagi tahu istri mereka ada dosa dengan Mamat Aku nak kurang tahu hari ini yang kurang tak ada dosa dengan aku Dengan apa yang terjadi walau kurang pernah hancurkan nama aku satu ketika dulu Aku nak kurang mati nanti kurang cakap Kata bini kurang tak pernah meminta maaf dengan Mamat Sebab aku dah ampunkan awal sepuluh tahun yang dulu Sebab kita pernah janji kita nak mati sama-sama Kau mati aku duduk sebelah liang lahat kau Itu saya pernah cakap dengan Jib Katanya jujur Mamat Jib dan Suib Menubuhkan kumpulan sepah ketika menyertai program Raja Lawak musim ketiga Bagaimanapun Mamat telah disingkirkan daripada kumpulan tersebut pada 2012 Atas sebab-sebab tertentu Sekian saja dari saya Dengar lihat channel Terima kasih kerana sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan Dan semoga segala urusan dipermudahkan Untuk kita semua